Perkenalkan nama saya Nilam, dari Anak Sukodalam. Alhamdulillah saya masuk ke santra di Kasipul Ulum, Sungai Gelam, Noro Jambi. Alhamdulillah saya menghampar lal-Quran dapat 22 juz. Pengen nama se-islam, mengenai coba nama se-islam. Karena saya mempunyai teman banyak, terus teman saya ini masuk islam semua. Karena saya sendiri belum, jadi saya ingin coba masuk islam. Saya punya agama dulu, kalau bapak udah ninggal. Tapi kalau mama gak tau, karena berpisahnya masih kecil. Sama ditembesi ada bapak angkat. Jadi si bapak angkat, diantar ke pondok. Kita 19 lah. Pengen banget. Tapi soalnya saya dulu mau pulang ke tembes itu, mau nyari keluarga. Tapi gak ketemu. Pertama kali ketemu dengan Nilam. Ini kita temukan ketika nyadap karet. Dia karena kebiasaan hidup berpindah-pindah dari satu kebun ke kebun yang lain. Di situ dia ketemu dengan kita. Dan minta diislamkan. Dan mau ikut bersama orang-orang islam. Dan dari situ, Alhamdulillah kita islamkan di pondok. Kita bawa ke pondok. Kita islamkan di sini. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah sudah 4 tahun berjalan. Bapaknya sudah meninggal dalam keadaan belum islam. Dan ibunya sampai sekarang pun belum ditemukan. Masih berpindah-pindah dari satu kebun ke kebun yang lain. Seperti itu. Harapan kami sebagai pimpinan pesantren maupun para guru-guru yang lain. Bagaimana Nilam ini menjadi anak yang soleh. Bisa berubah. Dan yang terpenting, semoga bisa berdakwah atau membawa masyarakatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Mereka sekaligus memiliki islam yang baik. Terus bermasyarakat yang baik. Sehingga akan menjadi manusia yang kita inginkan. Maknanya menjadi masyarakat yang seperti pada umumnya. Untuk wakaf Al-Quran kepada suku Anadalam atau daerah binaan. Sangat-sangat penting sekali. Karena mereka kendalanya pertama kali mungkin di Al-Quran. Karena mereka untuk membeli Al-Quran atau ikra atau buku-buku pengajaran agama. Mereka sangat terbatas. Jadi kalau ada wakaf Al-Quran, ini sangat dibutuhkan sekali oleh mereka. Terima kasih telah menonton!